Hai Sobat Gobi, bertemu lagi dengan Miss Mita. Hari ini kita akan membuat canvas painting dengan tema Waterly Pond. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama itu adalah gambar yang akan kita jiptak nanti. Lalu ada canvas, cat akrilik gelapan warna, ada gelas berisi air dan juga kuas, ada tisu dan juga palette. Langsung aja yuk kita mulai mindahin gambarnya. Nah, Sobat Gobi, saat memindahkan gambar, usahakan supaya kertasnya tidak bergeser ya, agar gambarnya nanti tidak berubah bentuknya. Nah, Sobat Gobi, kita sudah selesai nih memindahkan pola gambar ke atas canvas. Untuk proses selanjutnya, kita akan lanjutkan mewarnai. Nah, Sobat Gobi, setelah kita selesai mewarnai bagian background-nya, selanjutnya kita akan memberikan pola bayangan seperti garis-garis di sekitar area denau. Nah, Sobat Gobi, setelah kita warnain bagian background-nya, terakhir kita akan membuat bunga teratai di sekeliling bagian kolamnya. Jadi, kita bisa gunakan warna putih, lalu akan kita timpan dengan warna merah atau orange. Nah, Sobat Gobi, kanvas painting kita sudah selesai. Gimana? Bagus bukan? Untuk Sobat Gobi yang ingin belajar juga, boleh datang ke Global Art Palembang. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!